siang ketemu lagi sama aku di energi tiga piala di 17 Agustus jangan lupa subscribe like dan komen hari itu di tanggal 17 adalah tanggal keramat dimana 17 adalah sebuah kode bisa berarti 8 bisa berarti 17 itu adalah kode anasir alam semesta pada tanggal 17 Agustus itu ada energi tiga piala yang menghampiri seluruh kosmos dan juga pribadi tiap umat manusia pada hari itu di tanggal 17 Agustus terjadi pergeseran besar di kosmos dan ini mempengaruhi kehidupan kalian umat manusia baik kepada perubahan jiwa kolektif di semesta di kosmos di jagad raya terjadi pergeseran letak planet letak tata surya dan para bintang seperti perubahan kutub perubahan kosmos besar-besaran ini menandai awalnya satu zaman baru perubahan kosmos ini bukan hanya mempengaruhi tata letak planet tata letak bumi tapi juga mempengaruhi pribadi anda secara kolektif dimana terjadi dari jaman Pisces kepada jaman akuarian dimana jaman akuarian adalah jaman keemasan umat manusia maka akan terjadi banyak perubahan di dalam komunitas di dalam persaudaraan di dalam hubungan antar individu di jaman akuarian ini ditandai akan mengangkat isu-isu sosial isu-isu kemanusiaan dunia dan manusia akan akan mulai peka terhadap kemanusiaan akan mulai diperbincangkan sisi kemanusiaan secara kolektif akan terjadi isu-isu kemanusiaan akan membuming di dunia manusia dan akan mengambil panggung utama di jaman dan perubahan atas diri anda pada jiwa-jiwa kolektif itu diberitahu oleh roh pembimbing anda bahwa anda sudah diaktifkan dari apa yang dinamai hubungan sosial anda jadi diantara kalian akan ada yang diaktifkan oleh Tuhan oleh semesta oleh yang ilahi tentang hubungan sosial anda dimana anda akan mempunyai komunitas baru komunitas yang otentik yang anda akan temui di dalam ruangan dan waktu yang berbeda anda akan terhubung dengan jiwa-jiwa otentik baru teman-teman persahabatan baru ciri tanda energi ini bekerja apabila anda mengalami sebelum 17 Agustus merasakan kesepian lalu anda merasakan dikucilkan oleh keluarga anda merasakan kejatuhan di bidang ekonomi anda merasakan terpuruk di dalam kehidupan anda di akhir-akhir ini kesepian kekacauan mengakhiri tahun 2021 hingga awal 2022 anda tidak alami banyak orang mengalami kejatuhan di dalam kehidupannya sebelum 17 Agustus ini tiba-tiba anda begitu sulit melepaskan hubungan dengan teman-teman anda yang lama tiba dirimu memutuskan hubungan dengan keluargamu yang tidak mendukung dirimu Anda begitu sulit untuk memahami diri anda sendiri dan mahkan mungkin baru-baru ini anda melepaskan pekerjaan yang tidak sesuai dengan hati nurani anda itu tanda anda selaras dengan sang pencipta jagat oleh universe oleh semesta perasaan yang anda alami hal itu bila anda alami itu itu tanda anda mendapatkan pesan ilahi pesan ilahi yang berakhir di energi tiga piala ini bahwa anda harus memenuhi kemitraan harus memenuhi kerjasama anda entah kerjasama dengan yang ilahi entah kerjasama dengan teman-teman entah kerjasama dengan persahabatan baru anda diharuskan kolaborasi tidak berjuang sendiri betapapun saat itu anda bergetar mengisolasi diri anda dan anda menjauhkan dari komunitas dari keluarga bahkan dari siapapun sekarang setelah anda memiliki ruang di dalam hidup anda anda harus menerima kemitraan harus membuka pintu hati untuk terbukanya teman-teman baru teman jiwa 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 baru jiwa yang lebih otentik anda harus membuka hati untuk pertemanan dengan jiwa otentik baru anda akan bertemu dengan keluarga jiwa keluarga jiwa otentik energi di 17 Agustus ini tiga piala ini terjadi juga di hidupku dimana aku telah menjadi jiwa otentikku yang asli siapa jiwa yang di dalam aku adalah juga jiwa yang ada di tubuhku aku luar dan dalam sudah satu apa yang anda sangkakan yaitulah aku kini aku sudah menjadi jiwa otentik jika anda merasa seorang gajah mada di dalam reinkarnasi anda maka energi di 17 Agustus di dalam tubuh anda pun anda sudah mengakui anda gajah mada dan bukan anda yang nama asti saat ini setegala tingkah laku jalan hidup akan mengikuti kisah di masa lampau anda begitu pun dengan saya sehingga akhirnya saya menerima peran baru ini yang dibebankan oleh yang ilahi untuk tujuan kemanusiaan dan bumi sejalan dengan itu saya dipertemukan dengan orang-orang baru mereka tidak ada di lingkup youtube ataupun di WA ataupun di facebook tapi orang-orang baru di tiktok mereka yang sefrekuensi denganku saudara jiwaku yang otentik dimana mereka seperjuangan denganku memperjuangkan tentang keadilan dan kemanusiaan itulah teman-teman seperjuangan seperjuangan keluarga jiwa otentikku yang ditunjuk oleh yang ilahi untuk memperjuangkan kemanusiaan dan dunia dan saya yakin anda pun akan menemukan keluarga jiwa otentik anda entah di WA entah di offline entah di mana tempat saya yakin anda yang tertuntun dengan energi semesta dan perubahan zaman dari zaman Pisces kepada akuarian ini yang terbimbing secara jiwa dan mempunyai amanah anda akan mempunyai komunitas baru entah itu dimanapun itu yang sesuai dengan keluarga jiwamu dirimu otentikmu afirmasikan di dalam hidupmu aku dengan penuh cinta kasih melepaskan koneksi lamaku yang tidak sesuai lagi dengan energi frekuensiku aku menanti kedatangan persahabatan baru pertemanan yang dibimbing oleh Tuhan untuk tujuan dan misiku di masa depan orang-orang yang mempunyai jiwa otentik yang terbimbing oleh ilahi untuk kemanusiaan dan bumi ucapkan afirmasi itu yang barusan saya sebutkan untukmu yang merasa memahami energi zaman akuarian yang terbimbing dengan amanah dan mengembang tugas di tatanan dunia baru persiapkan diri akan pengaktifkan dari semesta diaktifkannya hubungan sosialmu dan persiapkan dirimu untuk datangnya persahabatan yang otentik dari keluarga jiwamu salamku untuk dirimu yang asli selamat mengembang tugas amanah di bumi salam cinta dan cahaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati